Kartini Perindo menghadiri peringatan Hari Kartini dan juga Halal-Bihalal yang digelar Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Dalam acara tersebut juga membahas persiapan kandidat perempuan jelang pilkada 2024. Evaluasi pemilihan legislatif perempuan pada pemilu 2024 dan persiapan kandidat perempuan jelang pilkada 2024 jadi agenda pembahasan dalam halal-bihalal dan peringatan Hari Kartini di Gedung Nusantara Kompleks DPRR di Jakarta. Bersama 18 pengurus lintas Farpol, Partai Perindo hadir mendukung lahirnya perempuan hebat untuk kemajuan bangsa lewat jalur politik. Kita bersama-sama berjuang supaya kuota 30% perempuan itu bisa terpenuhi. Dan juga sekarang kan masih musim kemarin legislatif baru lewat, sekarang pilkada akan datang. Tentunya harapannya banyak juga perempuan-perempuan yang bisa lolos di pilkada yang akan datang ini. Perempuan itu harus cerdas, perempuan itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain dan bisa membantu meningkatkan derajat perempuan yang lainnya. Silaturahim yang digelar KPPI juga menghadirkan tokoh-tokoh berpengalaman sebagai kepala daerah. Kita ingin memberikan kontribusi atau masukan dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia agar teman-teman perempuan dapat mempunyai support paling tidak dan arahan masukan sehingga mereka dapat memenangkan kontestasi pilkada tersebut. Diskusi santai bersama para ahli KPU bahwa Seludhan Perludem ini diharapkan dapat memberi masukan serta persiapan untuk perempuan-perempuan Indonesia yang akan maju pada pilkada mendatang. Dari Jakarta, Henry Aprila, Sadu Santo Budi, Ainews melaporkan.